dan para tokoh, para alim, para luar biasa tepuk tangan buat kita semua saya ketika sampai ke sini saya melihat wow, ini ulang tahun desa yang luar biasa termasuk yang luar biasa yang pernah saya lihat ada di Kabupaten Pelawawan ini eventnya penutupannya seperti ini teruslah berbuat baik, teruslah bersama-sama kita bangun negeri ini karena negeri ini membutuhkan kita semua dan membangun negeri ini tidak menunggu harus kita punya jabatan membangun negeri ini dengan profesi apapun kita yang paling penting kita peduli dengan banyak orang peduli dengan anak yatim, peduli dengan orang miskin itu adalah cara kita membangun negeri ini peduli dengan sesama, menjaga toleransi, saling peduli itulah cara membangun negeri membangun negeri tidak perlu hal-hal yang besar tapi hal kecil pun bisa membangun negeri maka peduli dengan orang-orang yang tidak mampu itu adalah cara kita membangun negeri ini itulah cara kita mewujudkan cita-cita mimpi para pendiri desa, pendiri kabupaten, pendiri bangsa ini tentunya itulah cara kita bagaimana hari ini pemerintah Kabupaten Pelawawan memastikan bahwa tidak boleh ada anak yatim yang terlantar maka sekarang seluruh anak yatim di Kabupaten Pelawawan diberikan santuran oleh pemerintah maka saya pastikan di desa kalian, di tempat kalian tidak ada satupun anak yatim yang terlantar dan itu adalah cara menolong mereka peduli dan membangun negeri bapak-bapak ibu semua banyak program yang sudah disiapkan pemerintah kalau bapak ibu mau ikut membangun Pak Jukri saya mau ikut bangun Kabupaten Pelawawan mau bangun kampung saya peduli saja sudah penting bagaimana bisa menghadirkan keharmonisan di tengah masyarakat itu adalah bagian dari membangun karena membangun tidak mesti harus hal besar tidak perlu cuma bicara tentang duit tapi menyampaikan program-program pemerintah juga membangun negeri dan itu adalah semuanya ibadah dan itu semuanya kebaikan di mata Allah karena setiap kebaikan pasti akan dinilai pahala dan ibadah di mata Allah subhanallah ta'ala amin sama hari ini pemerintah menjamin bahwa tidak boleh ada satupun masyarakat Kabupaten Pelawawan yang tidak bisa berobat maka sekarang dijamin ketika Jukri jadi Bupati seluruh rakyat Pelawawan berobatnya gratis cukup menggunakan KCP Kabupaten Pelawawan dan tak perlu lagi membuat surat keterangan miskin kenapa program ini kita siapkan dulu kalau mau berobat buat dulu surat keterangan miskin betul gak? betul padahal Bapak Ibu kadang tak miskin ya kan? akhirnya Bapak Ibu masyarakat menjadi orang pembohong makanya pemerintah tak mau rakyat berbohong maka disiapkan programnya kaya miskin yang penting punya KTP Pelawawan dia sudah bisa berobat gratis di Kabupaten Pelawawan maupun di Indonesia ini begitu mudah maka Bapak Ibu semua kalau mau nolong orang miskin mau nolong masyarakat kalau ada yang tidak bisa berobat karena tidak punya duit tinggal menyampaikan kepada mereka Pak, Bu, Ibu tinggal pergi ke rumah sakit bawa KTP sudah gratis berobat sama menolong mereka-mereka yang membutuhkan bantuan kita mudah kan? dan tidak perlu pakai duit cuma ngomong saja setelah Bupati bercerita Pak Kades bercerita Pak Cama cerita Ibu tinggal menceritakan apalagi Ibu-Ibu perwiritan ya kan? bisa ini dijadikan bahan ngerumpi bahan ngerumpi ini yang namanya ngerumpi ibadah bercerita tentang kebaikan Bapak-Bapak Ibu semua bahkan kita terus mempercepat bagaimana kemiskinan bagaimana memperhatikan orang miskin dan memperhatikan anak yatim supaya hidup mereka lebih baik akan banyak program-program disiapkan pemerintah kita siapkan program bahwa akan ada pemini minyak goreng yang untung penjualan minyak goreng itu adalah 100% untuk orang miskin kebutuhan pelawan kita akan konsentrasi di tahun ke depan di tahun ini dan tahun ke depan konsentrasi bagaimana menghadirkan wisata-wisata di Kabupaten Pelawan supaya pelawan semakin terkenal supaya pelawan semakin dikenal oleh bangsa oleh negeri Kabupaten-Kabupaten dan provinsi lain di Indonesia dan ke depan wisata-wisata itu juga disiapkan pemerintah dikelola dan untungnya 100% untuk orang miskin yang ada di Kabupaten Pelawan yang kita cintai itu upaya-upaya pemerintah untuk memastikan orang miskin hidupnya lebih baik kita terus mengejut infrastruktur kita bagaimana jalan kita semakin baik ke depannya Alhamdulillah tadi kalau kita ke Matedu Matedu ini di Sungai Bulu tinggal setengah kilo lagi ya Pak Kadesya setengah kilo lagi dan itu sudah tanggung jawabnya Petaminah InsyaAllah tahun ini sudah asfal tinggal dari Matedu sampai ke Tanjung Kuyo dan ada lagi dari Sungai Bulu dari Simpang Lubuk Salak sampai ke Tanjung Aritang dari Kelayap 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 dari Sungai Bulu ke Pematang Tengah Pematang Tengah Alhamdulillah sudah dikasih yang belum pernah merasakan asfal Alhamdulillah Pematang Tengah sudah di asfal oleh pemerintah Kabupaten Pelawan walaupun cuma satu kilo tapi sudah ada asfal hitam di busun Pematang Tengah tinggal nanti kita persiapan untuk Lubuk Salak dan InsyaAllah yang ibu-ibu ini nanya Kelayap masuk Tampuy ya kan Tampuy sampai Tanjung Kuyo InsyaAllah tahun depan ibu-ibu semua tahun depan mulai dari Matedu sampai ke Tanjung Kuyo itu 5 km asfal akan kita bangun di jalan itu termasuk Kelayap tadi jadi InsyaAllah sudah murus di awal tahun akan sudah dibangun ya karena ini sudah akhir tahun dari itu masuk programnya di awal tahun 2024 itu sudah dibangun Bapak-Bapak Ibu sempatkan infrastruktur saya kasih tahu dengan masyarakat kejamatan Kermutan Alhamdulillah di tahun ini tahun ini total asfal yang kita bangun itu dari Simpang Ukui nanti dari Simpang Ukui sampai lewat Simpang Wahid InsyaAllah tahun ini semuanya mulus sudah asfal semua tinggal selayap tahun depan jadi di percepatannya di tahun depan itu ada 5 km jalan yang akan kita asfal dan itu prioritasnya dari Simpang Wahid sampai ke Matedu tapi akan kita prioritaskan dulu karena memang Matedu Tampoy ini paling ujung maka kita prioritaskan dari ujung dulu dari ujung dari Matedu layap Tampoy sampai ke Tanjung Kuyuh itu akan diprioritaskan asfal untuk di tahun depannya Bapak-Bapak Ibu semua banyak program lain bahkan di tahun depan saya mohon noah dari kita semua semoga ini semua dihudahkan oleh Allah karena memang semuanya itu adalah dengan izin Allah saya kasih contoh begitu Pertamina sudah ingin membantu anggarannya sudah siap tapi memang sampai hari ini belum bisa bekerja itu adalah izin Allah jadi semuanya hidup ini tidak ada yang perlu disombongkan penguasa karena penguasa toko-toko saya mohon doa dari kita semua apalagi para imam masjid yang sudah diberikan bantuan oleh pemerintah doakan supaya Allah turunkan berkah di kabibat dan doakan supaya program-program yang sudah disiapkan pemerintah bisa berjalan dengan lancar contohnya di tahun depan insya Allah seluruh orang miskin dan anak yatim sekolahnya orang miskin anak yatim insya Allah tahun depan mohon doakan dari kita semua mulai dari sepatu tasnya bajunya bukunya ditanggung oleh pemerintah kabupaten pelawan maka saya minta dengan Pak Cama saya minta dengan Pak Kades betul-betul di data warganya dipastikan data orang-orang yang tidak mampu saya juga tidak mau mendengar kalau besok ternyata yang dapat bantuan orang miskin tak dapat ternyata yang mampu malah dapat saya mohon itu di data dengan baik jangan data DTKS saja dipakai karena kadang data DTKS Pak Cama itu orang mampu masuk disitu orang miskin tidak mampu jangan nanti bantuan kita berikan yang mampu tak dapat yang mampu dapat yang tidak mampu malah tidak dapat Bapak-bapak Ibu-bapak Ibu-bapak maka teruslah berbuat baik di sisa hidup kita karena kita harus terus menolong banyak orang di sisa hidup kita karena kita tidak tahu sampai kapan usia kita dan terakhir pesan saya dengan kita semua pemerintah akan menggalakkan penanaman kelor nanti akan diberikan bibit kelor dan ditanam akan ada lombanya buat masyarakat kepelawan yang kena gula yang kena diabetes konsumsilah kelor setiap hari karena itulah obat diabetes yang terbaik ini pesan saya baik kolesterol penyakit lain ini bagus insya Allah nanti pemerintah akan kasih bibitnya buat masyarakat cukup bikin sayur apalagi Ibu-Ibu nanti bisa bikin sayurnya bahkan di tahun depan kita sudah siapkan buat kadir posyandu karena seluruh kadir posyandu akan diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Pelawan dan dipastikan supaya betul-betul bagaimana balita-balita di Kabupaten Pelawan ini setiap minggu diberi makanan yang bergizi yang mengandung nutrisi kelor tentunya mudah-mudahan program ini bisa berjalan dan tentu apa yang menjadi cita-cita kita bisa terwujud dan apa yang menjadi harapan masyarakat bisa dikabulkan oleh Allah subhanallah ta'ala amin bapak-bapak ibu semua Alhamdulillah juga hitungan hari Kabupaten Pelawan akan berusia ke 24 tahunnya maka mari terus kita berdoa supaya pemimpin-pemimpin kami ini pejabat pemimpin-pemimpin ini Allah jadikan pemimpin yang adil dan amarah amin dan walaupun disingkat pemimpinan saya jadi Bupati yang cuma 3 tahun tapi doakan supaya bisa memberikan yang terbaik buat Kabupaten Pelawan yang kita cinta ini amin amin saya doakan seluruh masyarakat desa batu kecamatan kerumutan Kabupaten Pelawan semoga semuanya diberikan kesehatan oleh Allah amin dipanjangkan umurnya amin dibanyakkan rezekinya amin yang punya sawit harga sawit ini tambah mahal amin yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah amin dijaga dan dilindungi oleh Allah subhanallah amin dijauhkan dari segala marah bahaya amin dan keturunannya dijadikan oleh Allah keturunan yang soleh dan soleh amin amin dan robbalalamin terima kasih selamat malam saya mohon maaf nanti Pak Pak Kades Pak Suriyadi saya tak bisa lama-lama karena masih ada acara lagi jadi mungkin setelah ini kami akan langsung pulang jadi mohon maaf kepada seluruh masyarakat desa yang kami tidak bisa menemani bapak-bapak ebibu semua sampai selesai di malam hari ini terima kasih selamat malam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh